Muhammad Hidayat tersangka kasus ujaran kebencian hate speech terhadap Kapolda Metro Jaya. Irjen Muhammad Iryawan, Jombat malam ini resmi ditahan di Krimsus, Polda Metro Jaya. Hidayat mensinyalir penahanan dirinya ini untuk menutupi kasus KSA. Pasca diperiksa selama 12 jam oleh penyidik Direkturat Kriminal Khusus, Polda Metro Jaya, akhirnya Muhammad Hidayat tersangka ujaran kebencian terhadap Kapolda Metro Jaya. Irjen Poh Muhammad Iryawan resmi ditahan di Krimsus, Polda Metro Jaya. Hidayat yang keluar gedung Krimsus, Polda masih mengenakan baju kokoh warna biru dan peci putih ini dikawal sejumlah penyidik menuju Bidokes untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Hidayat pun tak mau menjawab pertanyaan penyidik lantaran tidak didampingi kuasa hukum. Hidayat pun mensinyalir penahanan dirinya tersebut ada kaitan dengan laporannya atas kasus KSA Putra Presiden Joko Widodo ke Mapolda Metro Jaya. Kasus ini sangat erat kaitannya dengan kasus KSA ya, bahwa saya ditahan sekarang ini adalah tidak lepas dari upaya untuk menutup kasus KSA. Dan penahanan ini adalah bukti bahwa memang sudah dipersiapkan oleh polisi melalui pernyataan Waka Polri yang mengancam akan menahan laporan KSA. Jadi memang ini adalah bagian dari modus polisi untuk menutup kasus KSA. Sebelumnya, Hidayat pernah ditangguhkan penahanannya oleh Mapolda Metro Jaya terkait unggahan video di Youtube Mapolda Metro Jaya, Irjen Paul Muhammad Iryawan karena memprovokasi anggotanya untuk menangkap sejumlah aktivis saat aksi bela Islam 411 di Silang Monas, Jakarta Pusat tahun 2016 silam.